Intro Selain menggelar Hataman Al-Quran, TPK Al-Pala Unit 001 juga melaksanakan wisuda tahfiz kepada 14 santri dan santriwati yang telah lulus dan berhasil menamatkan hafalannya. Intro Sebanyak 40 santri dan santriwati Taman Pendidikan Al-Quran Al-Falah Unit 001 yang kini berada di bawah binaan Badan Koordinasi Pendidikan Al-Quran dan Keluarga Sakinah Indonesia atau BK Paksi Kota Banjarbaru menjalani prosesi Hataman Al-Quran. Prosesi Hataman digelar Minggu 23 Januari 2022 berlangsung di Gedung Nur Al-Nur Kondok Pesantren Al-Palah Putri Landasan Ulin Banjarbaru. Secara bersama-sama para santri dan santriwati ini membacakan surah demi surah mulai dari surat duha hingga an-nas yang juga disaksikan para ustad dan ustaza, orang tua santri serta para tamu undangan. Pantauan Banjar TV surah-surah tersebut dibacakan para santri secara hafalan tanpa harus melihat kitab suci Al-Quran dengan lancar dan sukses hingga akhir. Hataman Al-Quran program pendidikan di bawah binaan BK Paksi ini sudah yang ke-10 kalinya digelar dengan jumlah santri 40 orang. Kepala TPK Al-Falah Unit 001 Nasrullah berharap dengan telah hatamnya Al-Quran kali ini tak membuat santri berhenti belajar, melainkan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya seperti ikut dalam kelas tahfiz. Alhamdulillah kita hari ini dapat melaksanakan kegiatan khataman Al-Quran sekaligus beresmian TPK Unicus 001 di bawah pembinaan BK Paksi Kepa Banjamburu dan juga kita tadi telah melaksanakan wisuda wisuda bagi santri di kelas tahfiz untuk yang khatam atau yang khataman Al-Quran itu berjumlah 40 orang 40 orang terdiri dari dua angkatan hal selesainya dalam pembelajaran Al-Quran mengatakan 30 bis ini tidak terhenti hanya sampai di sini tapi bisa melanjutkan kembali ke ladang kelas tahfiz selanjutnya. Setelah hataman Al-Quran para santri diminta untuk melakukan prosesi sungkeman kepada orang tua masing-masing rasa bangga dan haru pun langsung mewarnai suasana hataman tersebut. Tak ketinggalan pada kesempatan itu juga diserahkan sertifikat dan tropi penghargaan kepada masing-masing santri dan santriwati yang telah hatam Al-Quran. Muhail Pancar TV